Dan ini masih soal seputar pemilu, setelah sempat terjadi polemik karena TPS pemilu di beberapa distrik di kota Jayapura gagal lakukan pemungutan suara, akhirnya, Kamis pagi, warga bisa ikut berikan hak suaranya. Tidak hanya warga, Gubernur Papua pun baru bisa menyalurkan hak pilihnya di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. 195 warga pemilik hak suara di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Papua akhirnya bisa ikut berikan suara di TPS 43. Meski sudah bisa dilakukan pemungutan suara susulan, warga datang bergiliran sehingga situasi TPS tampak sepi karena cuaca hujan. Tapi menjelang siang ini sudah mulai sepi, berlagi cuaca kurang mendukung hujan. Sekarang kita karena sudah sepi, kita melayani KTP. Sementara itu ditemani istrinya, Gubernur Papua Lukas NMB tiba di TPS 43 untuk berikan hak pilihnya. Pemungutan suara di tempat Gubernur Papua terdaftar sempat tertunda satu hari karena masalah pendistribusian logistik pemilu. Dan di Provinsi Papua terdapat 4 kabupaten dan 1 kota yang terpaksa melangsungkan pemilu susulan. 5 TPS berada di Kabupaten Kerom, 8 TPS di Distrik Intan Jaya, 1 di Distrik Tolikara, 7 di Distrik Yahukimo, dan 2 di Distrik Kota Jayapura. Ya, tapi kita sayangkan kalau bisa, mereka bisa datang, memberikan suara untuk memilih pemimpin di negeri ini, pemimpin Presiden Republik Indonesia, maupun untuk legislatif, baik DPR RI, DPR RI, DPR Papua, dan DPR NMB tiba. Karena itulah hak suara setiap warga negara hanya berlaku untuk 5 tahun. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Arief Budiman mengaku belum mendapat laporan terkait berapa TPS yang telah melaksanakan pemungutan susulan. Namun dirinya meminta petugas TPS melesaikan pemungutan suara tersebut sebelum berikan laporan. Kita sudah minta dilaksanakan hari ini, ya di 2.229. 2.229, ya di 2.229, ya. Sudah kita minta dilaksanakan hari ini, ya kami belum dapat reportnya, kan biasanya susulan itu kan hari ini mereka kerjakan terus. Kalau masih disibukkan suruh laporan, tidak ada laporannya Pak ya, mereka akhirnya sibuk laporan, tidak mengerjakan tugasnya. Kita biarkan mereka selesaikan tugasnya hari ini, setelah itu mereka kita minta kasih report.